Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Songshan, Taiwan. Meskipun mendapat ancaman keras dari pemerintah China. Tidak main-main, Angkatan Udara AS mengerahkan 8 jet tempur F-15. Dan 5 pesawat tanker untuk mengawal pesawat Angkatan Udara C-40, yang ditumpangi Ketua DPR AS Nancy Pelosi dalam perjalanannya menuju Taiwan. Demikian dilaporkan media Jepang NHK. Sementara Taiwan dilaporkan telah memindahkan pesawat tempur Mirage 2000 yang dipasok Perancis. Dan perangkat keras militer lainnya ke pangkalan militer di bagian tenggara pulau. Tempat pesawat Pelosi diperkirakan akan mendarat. Sedangkan dari pihak China seolah tidak ingin kehilangan muka karena ancamannya diabaikan Amerika. China mengerahkan beberapa jet tempur Sukhoi Su-35. Keselat Taiwan pada saat kunjungan Ketua DPR AS ke pulau tersebut. Namun pesawat Pelosi yang lepas landas dari Malaysia berhasil mendarat dengan selamat. Di Bandara Songshan, Taiwan pada jam 10 lewat 44 malam waktu setempat. Tanpa gangguan dari militer China. China mengutuk keras kunjungan Ketua DPR AS ini ke Taiwan. Beijing mengkritik AS yang mengabaikan peringatan keras dari China. Beijing yang menganggap Taiwan bagian integral dari wilayahnya dibawah kebijakan satu China. Bersikeras bahwa mereka tidak akan mentolerir pelanggaran Washington atas kedaulatannya atas pulau itu. Dalam pernyataan yang dikeluarkan tak lama setelah pesawat Pelosi mendarat di Taiwan pada selasa malam. Kementerian luar negri China mengatakan negara itu akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kedaulatannya. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip satu China. Dan ketentuan dari tiga komunikai bersama China AS. Ini memiliki dampak yang parah pada landasan politik hubungan China AS. Dan secara serius melanggar kedaulatan dan integritas teritorial China, kata Kemlu China.